Pernyataan Kepala Bin Jendral Pol Purnawirawan Budi Gunawan soal Aura Jokowi pindah ke Prabowo menjadi sorotan publik. Pasalnya, pernyataan tersebut diduga mengandung sinyal dukungan Kementeri Pertahanan Prabowo Subianto. Sehingga menuai kritik lantaran, dinilai keluar dari wewenangnya sebagai pimpinan lembaga intelijen negara. Dikutip dari Kompas, Budi Gunawan bukanlah sosok yang baru. Sebelum menjabat Kepala Bin, karirnya melejit di kepolisian. Budi Gunawan lulusan Akpol tahun 1983 dan salah satu lulusan terbaik. Pada tahun 1999, Budi yang sudah berpangkat komisaris besar dipercaya menjadi Ajudan Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden. Saat Megawati naik tahta menjadi Republik Indonesia I, Budi masih setia menjadi Ajudannya. Sejak saat itu, karirnya cemerlang, dirinya menjadi Jenderal Termuda Polri pada tahun 2004 sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Budi Gunawan juga pernah menjabat sebagai Kadif Propang Polri hingga Kapolda Banten. Saat berpangkat komisaris Jenderal, Budi menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Sempat tersandung dugaan kasus korupsi dan gagal menjadi Kapolri, Budi akhirnya diangkat Presiden Jokowi menjadi Kepala Bin sekaligus mendapatkan promosi menjadi Jenderal Polisi. Budi Gunawan telah pensiun dari kepolisian pada Januari 2018, tapi jabatannya sebagai Kepala Bin tetap dia emban hingga kini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.